Saya mengkritikkan Soeharto, lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga itu satu paket, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman becana segala macam. Satu waktu, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur, karena belum apa-apa sudah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu, orang masih anggap jejak order baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuma eksplisasi kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto, yang sekarang bikin partai, yang kemudian ikut dalam demokrasi, yaudah. Tommy Soeharto, yaudah. Terus sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur, lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega, karena saya nggak tahu saya mau sekritik apa pada Ibu Mega. Saya nggak ngerti kebijakannya, saya hanya mengkritik kebijakannya. Ibu Mega diganti oleh SBY. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Tapi orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY, saya berteman baik. Diskusi, begitu ada buku baru. Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya kita diskusi itu. Sekarang. Dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marsuki, hanya untuk menghajar SBY itu. Periode pertama, saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep. Terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? Empat tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute tentang pokok-pokok pikiran negri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak di gaji itu. Saya nggak musuhin negara. Saya mengajar di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di SESP setelah pimpinan tinggi polri. Saya pernah kasih kuliah di SESP TNI di Bandung. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumpang pikiran buat negara. Jadi saya ingin lihat, uji, di mana kelurusan pikiran saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera, Ampera artinya amanat peneritaan rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah. Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop. Nggak. Jadi itu soalnya. Sekarang kita bicara tentang masa depan. Karena itu kritik harus terus diucapkan. Demi masa depan. Supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang. Yang disebut oleh Raja Louis XV. Apreboa, let the loose. Setelah saya akan ada kekecauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus beban. Masa Prancis. Apreboa, let the loose. Dia akan meninggalkan delus beban. Pada Presiden berikutnya, beban 10 ribu triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macem-macem. Teks demokrasi yang buruk, oligarchy macem-macem itu. Teks rasio yang tinggal 8 persen. Jangan-jangan begitu Presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang apremuale delus yang dihidalkan oleh Presiden Jokowi. Saya memang pengkritik kekuasaan itu. Bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas ya. Bawa masyarakat saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu beri maaf kejar kita, saya masuk ke parkiran Atma Jaya, lantai dasar itu. Terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Katib Basri, yang bekas Menteri Keuangan, sama-sama dosen dia di FEW, saya di Filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahrir juga dosen FEW. Ada Jimmy Syahaan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita. Kita lompat ke belakang, kita pikir itu, Hotel Aston sekarang, itu ada nisi asfal, ternyata udah gorong-gorong. Gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ, bus side. Jadi saya mengkritik Soeharto. Lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga itu satu paket. Oleh Gus Dur kan? Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman becana segala macam. Satu waktu, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur. Karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu, orang masih anggap jejak order baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuma eksplisit aja, kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto, yang sekarang bikin partai, yang kemudian ikut dalam demokrasi, yaudah Tommy Soeharto, udah. Sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Mega, saya nggak kritik Ibu Mega tuh. Karena saya nggak tahu, saya mau sih kritik apa pada Ibu Mega tuh. Saya nggak ngerti kebijakannya tuh. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi. Ngapain gue musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi. Begitu ada buku baru, Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya kita diskusi itu. Sekarang. Dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden tuh. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marsuki hanya untuk menghajar SBY itu. Itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama, saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi. Terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang, apa namanya itu, nawacita segala macam gitu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? PDIP. Empat tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu. Di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP. Megawati Institute itu. Tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen. Saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak di gaji itu. Saya nggak musuhin negara. Saya mengajar di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Apalagi ya. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Apalagi ya. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumpang pikiran buat negara. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensi nggak konsisten sehingga nama saya ada Roki Girung bisa jadi Roki Garung. Itu nggak mungkin terjadi. Saya terusin dulu. Jadi saya ingin lihat uji di mana kelurusan pikiran saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera. Ampera artinya amanat penelitian rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah. Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop. Nggak. Jadi itu soalnya. Sekarang kita bicara tentang masa depan. Karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan. Supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV. Setelah saya akan ada kekecauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi kalaupun dia tidak terpilih lagi dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu dia akan meninggalkan delus beban. Bahasa Perancis. Apremo le delus. Mana si Neno yang mengerti bahasa Perancis. Dia akan meninggalkan delus beban. Pada Presiden berikutnya beban 10 ribu triliun beban keretakan bangsa beban KPK yang buruk beban ekonomi yang tidak tumbuh beban macam-macam ya itu saya sudah sebut tadi apalagi itu indeks demokrasi yang buruk oligati macam-macam itu teks rasio yang tinggal 8% jangan-jangan begitu Presiden baru terpilih di 2004 seminggu kemudian dia jatuh juga karena tidak mampu memegang apremo le delus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau klarifikasi ini ya? Ya saya kan punya putaran begitu saya ingin mengatakan bahwa Rocky tetap lah menjadi batu karena dia tidak pernah berubah karena dia pernah mengatakan kalau tidak ada perubahan itu terlalu batu saya tidak tahu mungkin Rocky menjadi cadas lebih kuat dari batu tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada sikap-sikap demokrasi yang selalu emang kita tidak harus berubah pilihan politik saya diajarkan oleh Hanis harinya dia mendukung Jokowi terus pindah ke Prabowo kan biasa saja pilihan-pilihan politik karena Rocky ada seorang dosen dia bicara pada panduan buku yang dia bikin sendiri tapi saya berada pada panduan realitas karena itu realitas politik karena tidak semua bisa diperjuangkan di luar kekuasaan atau tidak semua yang bisa kita sampaikan aspirasi maupun kepentingan-pentingan politik apabila kita tetap membantu dalam pilihan-pilihan politik karena pilihan politik menjadi menjadi pandangan berbeda dari pandangan orang yang selalu mengkoreksi atau mengkritik politik atau sekaligus mencoba melakukan pendekatan kekuasaan dengan cara mengkoreksi kekuasaan itu semua pilihan pilihan saya adalah tentu tergantung dengan niat saya pilihan saya juga tergantung pilihan saya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara realitas politik dan impinya nasi politik yang selalu disampaikan di luar acara politik di luar medan politik sendiri itu menjadi pilihan kita semua termasuk pilihan Rocky kalau saya katakan Rocky itu berubah tentu dia tidak lagi menjadi Rocky yang konsisten dengan buku panduannya tentu kan berubah lagi karena dia bukan masuk dalam pilihan-pilihan politik dia adalah orang yang mengkoreksi kekuasaan tapi bagi kita itu pilihan manusia saya tentu tidak bisa juga mengiring Rocky untuk masuk PDI karena itu bukan pilihan dia terima kasih hasil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton